Sobat RM, ini adalah pertemuan Partai Nasdem PKS dan PKB yang ingin berkoalisi untuk Pilkada DKI 2024. Setelah Pra Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta dari tiga partai politik tersebut menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan koalisi perubahan ke tingkat daerah, pertemuan ketiga parpol tersebut berlangsung di Gedung Dewan Pimpinan Pusat Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat sore 15 Maret 2024. Karena malam ini juga pertemuan tiga ketua fraksi DPRD-DKI, sekaligus mereka melakukan syukuran dan berterima kasih kepada warga DKI karena telah beri percayaan kepada partai-partai kos besar. Pak Ustadz Herodin, ketua DPW PKS, yang insya Allah akan memegang polis udang, jadi ketua DPRD-DKI, saya sudah jadi ketua DPRD dengan 18 mursi, Nasdem, sini ada sekretaris, ketua DPW Nasdem DKI, yang baru hari ini dapat SK, DPR Andrino, kita dapat 11 mursi kenaikan dari tujuh. Tapi yang paling tinggi kenaikannya justru PKB, dari lima menjadi sepuluh. Nah, pertemuan malam ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik, kami sungguh-sungguh berusaha untuk terus mempertahankan koalisi ini sampai berkadang. Kami akan mulai dari DKI, dan mereka, DPRD-DKI ini akan terus, akan terus melakukan pertemuan. Hanya malam ini saja kita bersama, bingung depan, di PKS, bingung depannya lagi di PKB dan Sosial. Ini saya mau mengantar itu, kalau mau nanya macam-macam, tanyalah sama orang-orang DKI. Mungkin Pak Ustadz dulu. Kita dari tiga partai koalisi perubahan, saya Ketua PKS DKI Jakarta, Bang B, Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta, dan dari PKB. Ingin membuatkan kembali, ingin mengukuh kembali untuk merebut Jakarta dari koalisi nasional ke koalisi Ketua Jakarta. Kebetulan, PKS dapat apanang dari Amerika Jakarta, jadi pemenang, dan dengan lakukan eksklusi, kita akan sekuat tenaga untuk inline dengan gubernurnya, menang legislatif, menang gubernur, sehingga perubahan di Jakarta akan semakin mudah. Karena eksklusi legislatif, insya Allah kita akan kuasai bersama.